Terima kasih telah menonton Kenapa ngambil finance? Awalnya ngambilnya komputer Oke Terus Nggak sanggup Jadi Dulu ngambil komputer Computer science Computer science Oh wow Di sini juga? Di St. John's juga? Di St. John's juga Oke Karena Suka main game komputer Ternyata main game komputer Sama bikin program komputer Itu dua hal yang berbeda Oke Waktu itu Waktu mengambil computer science Dan kemudian Akhirnya pindah ke accounting Itu orang tua Nggak komen apapun Nggak Nggak Jadi Secara grade bagus Oke Jadi secara grade Di komputer Emang Memang Terus Oke Tapi Tapi Nggak enjoy Asih Padahal Tapi angkanya bagus Tapi angkanya bagus Tapi nggak enjoy Terus udah gitu Ada satu orang Yang pernah datang ke kampus Dia cerita Kamu kalau mau bisnis Kamu harus belajar Dia bilangnya Language of business Bahasa dari bisnis Oke Bahasa bisnis itu apa Accounting and finance Bisa baca laporan keuangan Ngerti kejadian apa Di sana Dari situ Karena ujungnya memang mau bisnis Cita-cita dulu Kau yang jadi pebisnis Ya akhirnya memang Sus ke accounting and finance Oke Tapi bersyukur Pernah masuk ke komputer Oke Karena Knowledge-nya kepake Algoritma-nya kepake Logikanya kepake Jadi bisa programming Sekarang nggak bisa Sekarang nggak bisa Sekarang nggak bisa You don't want me to program Oke 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 Tadi barusan Taufan Bilang Dari dulu Memang punya cita-cita Pengen jadi pebisnis Kenapa Emang dua orang Kalau boleh tahu Dua orang tua Dua-duanya pebisnis Atau gimana Dua orang tua Pebisnis Iya Dua orang tua pebisnis Dan Dan memang udah diarahin Dari kecil Untuk nanti Sotori jadi pebisnis Diarahin dari kecil Kalau bisa kuliah di luar negeri Jangan pulang Kerja aja di sana Oh gitu malah Iya Wow Karena hidup di sana Memang lebih Teratur Lebih enak lah Teratur Oke Pertanyaannya Kenapa akhirnya Nggak balik ke Indonesia Kenapa nggak dengerin Kata-kata orang tua Sampai kerja Oke Jadi di sana Mendengar kata orang tua Jadi saat kuliah Sibuk kerja Dan sibuk Belajar Biar bisa diterima Di perusahaan yang bagus Akhirnya di perusahaan yang bagus Oke Sempat kerja Tapi Waktu ingat banget Kejadian lagi di Amerika Lagi nyetir Ke tempat kerja Terus Kayak ada suara yang ngomong Suara yang simple Bahwa I think You can contribute more Di Indonesia Oke Lo bisa Lo lebih bisa berkarya Kontribusi something Di Indonesia Iya Pula Intinya pulang Kayaknya di Indonesia Dirimu lebih bisa berkarya Lebih bisa berguna Bagi masyarakat Indonesia Oke Jadi dari situ Ya udah deh pulang deh Wow Cuma kira-kira gitu doang Iya Karena kalau kita ngomongin Saya tuh di Indonesia Selama 6 tahun pertama Itu selalu pengen balik ke sana Karena kalau kita ngomongin Hidup Nyaman Nggak Nyaman Enak banget Mendingan balik ke sana Tapi Tapi kalau kita bilang Kita ngomongin impact Impact apa sih Yang bisa kita buat Ya itu Dua hal yang berbeda Satu lagi adalah Perasaan itu aku ingat banget Saya kan kerja di UI Di Chicago di sana Saya ngeliat Oh kalau Saya stay di sana Selama 10 tahun lagi 8 tahun lagi Saya bisa ngeliat kehidupan Saya di sana seperti apa Gampang Kita liat kehidupan bos kita Partner kita di sana Oh partner saya kehidupannya kayak begitu Kalau bos saya itu nggak seru Itu kayak Kita dalam film Endingnya udah kelihatan Dan lo nggak suka dengan endingnya Maksudnya gitu-gitu aja Tapi udah kelihatan Kalau di Indonesia pas balik Kalau pas mau balik Ini gelap Ini endingnya bener-bener Hitam Dark dan lain Dan Kalau kita mikir kan yang Seru gitu ya Satu lagi adalah Orang itu Saya itu takut nyesel Nyesel itu ada Perasaan paling jelek Karena itu In the past bikin Itu ngeborit Betul Kita ngasih ngapa-ngapain Kalau udah nyesel ya Percuma dah lu nyesel-nyesel gitu kan Iya Jadi kalau kita ngeliat yang hitam Ini seru Ini Jalanin deh Nyesel-nyesel Yang penting nggak nyesel deh Iya betul Jangan sampai Udah lama di sana Yang penting udah nyoba gitu ya Jangan sampai nyesel Karena tidak melakukan hal tersebut gitu kan Bener Terus balik ke Indonesia Oke Nah waktu itu orang tua Nggak ada yang menghalang-nghalangi Kan mereka udah Ini bagus dong anak gue nih Udah di Amerika Lulus kemudian udah kerja di sana gitu Menghalangi Jadi balik ke Indonesia Oh menghalangi Oke Gimana ceritanya Jadi balik ke Indonesia Dikira pintar Lulusan Amrik Pernah kejadi Amrik Bukalah bisnis 4 bulan tutup Kata pintar Gak dikira pintar Beda-beda tipis Oke pintar Dikirain Pintar Ternyata Gampang lah 4 bulan Buka bisnis tutup Oke Makanya tadi kan Avocado adalah bisnis kedua Sebenernya Bisnis pertama apa Yang 4 bulan tutup itu apa Bikin apa Avocado bisnis ketiga Itu adalah Restoran Jadi Buka makanan di food court Oke Konsepnya food court Nanti supaya bisa Modalnya kecil Bisa buka dimana-mana Nantinya Oke Itu 4 bulan tutup Setelah itu Orang Kebetulan orang tua Punya bisnis lah Jadi terjun Bantuan ke orang tua Bisa runtuh sebentar Oke Nah waktu Pas bisnisnya Pertama kali 4 bulan tutup itu Pas tutup itu Orang tua pada ngomong apa Tuh kan Malah juga udah bilang Suruh disana aja gitu Oh iya disuruh balik Gitu ya Dan emang pengen Dan Kayaknya buat balik itu besar Ini balik aja nih Disana kerjaan ada Gaji gede Iya Iya Disana tuh orang baru lulus aja Artinya saya dulu pada saat lulus Beli mobil Nyawa apartemen sendiri udah mampu lah Iya betul Kalau disini kan baru lulus ngekos Kalau disana sebenarnya apartemen lah Dapat lah Jadi Iya Iya gitu Tapi gak ada penyesalan dong Kalau ngeliat sekarang hari ini dong Sekarang Jauh dong Jauh dong dari nyesel Gak ada Gak ada sama sekali Cuma dalam tahun pertama Itu pas banget sih emang Sempat yang Aduh ini pilihannya salah Apa enggak nih Balik enggak Balik enggak gitu ya Oke nah kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Windu di Jakarta Malah mas Mohon saran Saya ingin memberi penghargaan Kepada konsumen dengan loyalty program Untuk pelanggan setia Bakso sehat Bakso atom Seperti apa tahapannya Tahapannya bakal buka website kita Yustada.com Nanti disana ada kontaknya kita Bisa dihubungin Pak Oke Tinggal nanya-nanya disitu Berarti Benar Tapi secara singkat Jelas padatnya sih Pertama Bapak perlu tahu Behavior apa yang mau dibentuk Apakah kita mau customer Kembali lagi Supaya apa nih loyalty program ini dibikin Tujuan utamanya apa Kalau dari segi kita Biasanya yang pertama Paling suatu bisa butuhkan Itu adalah Butuh tahu Customer-nya itu siapa Karena kalau kita Nggak tahu customer kita siapa Itu kayak kita buka toko setiap hari Tapi lokasinya beda-beda Karena walaupun Aku datang setiap hari ke toko Bapak Kalau Bapak nggak tahu diriku siapa Aku adalah customer baru Ya betul Setiap kali Nggak bisa kasih Ini treatment yang Spesial gitu kan Benar Karena kita nggak kenal siapa dia gitu Jadi step pertamanya kita adalah Convert customer Yang nggak tahu siapa-siapa Ke jadi member Member itu siapa sih Kita kenal Nama, email, lepon Suka makan apa Sering balik apa nggak Dan lain-lain Setelah itu Kita kasih Setelah itu Kita konvert aja Jadi advocate Advocate kita tuh apa Orang-orang yang Kemana-mana ngomongin Mengenai brand kita Eh kamu kalau makan baksa Di baksa atom tuh Enak Oke Oke Si Pak Windu ini Bisa nanya-nanya di Yustada.com ya Di sana ada email Dan ada nomor telepon kita Oke Siap Terus kemudian Eh kalau email Nama nomor telepon Nggak hafal Nggak bisa di Kasih tau aja 1500-340 Oke 1500-340 1500-340 Kalau mau email Mau ke emailku langsung Monggo Taufan At Yustada Dotcom Uh Set langsung ke video-nya Oke Taufan At Yustada Dotcom ya Tenggo Alpha Ultra Fanta Alpha November Oke Kemudian ada Ross Hanti Di Semarang Bagaimana cara Membangun Kepercayaan diri Dari perusahaan besar Ke Tada Waktu akan menjawab Itu semua Jadi Yang penting fokusnya Tadi ya Bikin mereka happy Gitu ya Ketika engage Dengan Tada ya Fokusnya Buat kita adalah Klien 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 selalu penting Dan kliennya klien Juga lebih penting lagi Oke Jadi kalau misalnya Kita ini setengah satu bank Kliennya si bank Itu buat kita Lebih penting daripada si banknya Kita harus make sure Paling mereka happy Dan Awalnya Kita kan awalnya Perusahaan kecil Sekarang pun masih kecil Tapi Kadang-kadang Bank Terutama bank-bank gede Mereka agak ragu Ini bisa gak nih Tidak ada dipercaya Dengan klien kita Yang Sekian banyak Sekian banyak Dan labungnya Sekian besar Tapi lama-lama Karena kita memang Disini serius Dan kita ketemu kita bagus Lama-lama mereka percaya Jadi mereka kadang-kadang Sekarang mengakses kita Ini company Ketemu Ketemu gue sekarang Setahun lagi Masih ada Dua tahun lagi Masih tetap ada Itu tuh Pakai deh Berarti gak instan ya Berarti kalau orang-orang yang bilang Saya mau membangun kepercayaan Secara instan Cepat Itu Itu There's no way ya Kita Yang namanya reputasi itu Harus dibangun Dari Bagus nih Ini company Masih ada apa gak Nih tahun dari sekarang Tahun depan gimana nih Ntar gue hubungin udah kagak ada Data-data nya udah gue share semua lagi Gitu ya Oke Kita break dulu Yang mau nanya-nanya ke Taufan Managing Director dari TADA Silahkan SMS atau Whatsapp Ke nomor akses 0838 77 300 376 Don't go away Sampai jumpa